Halo guys, kembali bersama saya di channel Alim Skiesel Kali ini kita kedatangan handphone Oppo A3S Dapat anda kesaksikan di layar unit baterainya Oppo A3S Saya sudah lepaskan dari handphone tadi Dan dapat anda kesaksikan ya Kita coba pasang kembali dan tekan atau pasang socket Bahkan anda kesaksikan ada logo mea ya Tidak mengisi baterainya Cuma logo mea saja tidak masuk ke logo Oppo atau menu Oppo ya Tidak bisa hidup maksud saya Dan tidak juga mengisi baterainya Dan langsung saja kita eksekusi guys Oke, ini dia Kebetulan saya sudah melepaskan atau cobot Plastik pelindung dari fuselnya Dan dapat anda kesaksikan yang saya tunjukin itu Ada di situ screennya atau fusel baterainya Dan langsung saja kita cobot atau lepaskan ya Fusel baterainya itu Oke, itu dia guys Kita lepaskan ya guys Kita lepaskan, nah ini dia guys Sudah lepas ya, sudah saya cobot Pakai blower Ya, kecil banget ya guys Ini dia guys, screen atau fuselnya Dan langkah selanjutnya guys Kita akan mencoba untuk jumper Kita akan mencumber Kedua kutub itu kita menghubungkan ya Ya, saling menghubungkan Ya, saya menggunakan Kawak timah Sambil menggunakan solder ya Kita solder dulu ya guys Di titik yang satu Dengan, kita hubungkan dengan titik yang satu tadi ya Yang kita cobot tadi di screennya Nah, ini dia guys Sudah Saya Juntur pakai Kawak timah ya Ya, ini dia guys Tepat anda kesaksikan Sudah saya hubungkan Dan langsung saja Kita coba ke handphone dulu Apakah Bisa berhasil atau tidak Oke, kita pasang baterainya Dan kita Pasang soketnya Oke guys Kita tekan Atau kita Sambungkan soket baterainya dulu Dan kita Lihat hasilnya Apakah Baterainya itu Menyesi atau tidak Oke Ini dia guys Dapat anda kesaksikan Nah, itu dia guys Ternyata Ternyata logo baterainya sudah berubah dari mirah Menjadi putih guys Hahaha Berhasil guys Oke Ini dia guys Nah, ternyata logo baterainya ada 25% lagi Baterainya di dalam Oke guys Dan Kita mencoba untuk menekan Tombol on-off nya guys Apakah bisa Menyalah handphone nya atau tidak Bisa On-off Apa Handphone nya atau tidak Dan ternyata guys Ada logo Oto H Ternyata guys Berhasil Oke guys Sementara Melunggu Penisian baterainya Kita Mencoba memasang Pelindung Tutup mesinnya ya guys Ya Kita pasang Satu persatu Baunya guys Oke Ini dia guys Kita pasang Satu persatu Baunya ya Oke Sudah selesai guys Kita pasang Satu persatu Baunya Dan kita Tekan lagi Tombol On-off nya Dan ternyata Masuk Keptelah Atau Ke Password ya Dan ternyata Sudah bisa dibuka ya guys Itu dia guys Sudah Masuk Oke Kita lepaskan charger Apakah bisa Normal handphone nya atau tidak Dan ternyata Sudah normal Oke Langsung saja kita memasang juga Tutup belakang ya guys Tersing belakang maksud saya Oke Ini dia guys Sudah normal handphone nya ya Bisa Dipergunakan sepuluhnya Dan kita langsung memasang Slap Singkatnya Kita tekan lagi Tombol on-off Apakah Bisa menyalakan gak Oke Kita langsung Memasang juga Tersing Belakang Atau tersing Handphone Opa 3S juga Oke Ternyata guys Sudah berhasil Oke Tinggal Tuan mengambil Handphone nya Sudah Normal kembali Oke Demikian tutup Dari Alim Skisil Salam Teknis Wahoo Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton